Maaf ini, Bu Sazah, kita memang settingannya agak-agak berbeda dari biasanya. Jadi, Alhamdulillah, kita langsung mulai aja ya. Bu Sazah bisa langsung dibuka aja. Saya agak gagap juga nih jadinya. Tolongannya langsung. Silahkan, Bu Sazah. Udah ya? Baik. Udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq liyuthirahu ala dinikullih walau karihal kafirun. Ashadu an la illaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'adah. Radina billahi rabba wa bilislami dina wa bi muhammadi nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Uni Imed adil gak nih, Bu Imed? Ada tuh, Bu. Oh iya, ada. Jadi saya lihat wajahnya dari jauh, tapi kayak gak terlalu jelas ya, Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama membuka pengajian kita pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan fitur rahmatnya, dan membukakan hati dan pikiran kita ya, untuk menemukan kebenaran. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, kalau ada yang salah dari saya tadi. Al-Fatihah, Bu Fira, Bu Sazah. Alhamdulillah, sesuai dengan janji saya minggu lalu. Kita hari ini masih akan melanjutkan ya. Kalau kemarin kita bicara soal Zionisme, Yahudisasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Palestina dilihat dari kacamata agama. Bismillahirrahmanirrahim. Orasnya jelas ya, Ibu-Ibu ya? Oke. Kita hari ini akan membahas tentang Palestina bagi umat Islam. Kemarin kita udah bahas sebelum ini. Palestina letaknya di mana? Udah posisinya. Udah ya? Di benua Afrika, di antara benua Afrika, Eropa, dan Asia. Dan kita tahu sebenarnya tujuan Zionisme sejak tahun 1879 itu, mereka masih memiliki tiga negara pilihan, yaitu Argentina, Uganda, dan Palestina. Tapi kemudian mereka memilih Palestina, yang meletaknya sangat strategis. Dan bahkan kita tahu Palestina, ya, menjadi bagian dari bumi Syams, di mana Rasulullah SAW juga sejak beliau masih kecil diajak oleh pamannya untuk berdagang. Telah diperkenalkan dengan bumi Baitur Makdis, telah diperkenalkan dengan bumi Syams oleh paman beliau. Nah, kita lihat sebelah kiri ini adalah peta Palestina di masa setelah perang dunia pertama, di masa teritori Inggris, tapi belum berdiri negara Israel. Dia merupakan negara yang masih berdaulat, ya, dan bersatu. Nah, kita juga sedikit mengingat bahwa Palestina ini adalah sebuah negara yang jaraknya dengan Indonesia 8.445 kilometer. Dia jauh dan ini pun kian dijauhkan oleh sejarah, ya, kian dijauhkan sejarah. Padahal Allah SWT telah mendekatkan kita di dalam surah Ali Isra' ayat pertama, yang Allah sebutkan, Jadi kita lihat bahwa di dalam ayat ini, Allah SWT mendekatkan dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang di dalam Al-Quran tidak ada masjid yang didekatkan oleh Allah di dalam satu ayat, kecuali di surah ini saja, di ayat ini saja. Bahkan tidak ada Allah menggandengkan Masjidil Haram, Wa Masjidihadza, atau Wa Masjidih Rasul, atau Masjid Nabawi, tidak ada. Tapi, Jadi di dalam ayat ini kita lihat, ya, segala mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi tidak menyebut birnabiyihi atau birasulihi, tapi hambanya. Jadi ulama tafsir mengatakan, mengapa hambanya? Karena memang perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu benar-benar merupakan pakdir, rekayasa, irodah, keinginan dari Allah SWT, tidak masuk ke dalam strategi plan dakwah Rasulullah SAW. Sehingga para ulama mengatakan, andai hanya satu ayat ini saja yang bercerita tentang baik tulmaqdis, cukup bagi kita untuk mengimani pentingnya, utamanya, Masjid Al-Aqsa. Nah, kita lihat ini adalah kota Al-Quds, ya, kota Al-Quds yang di dalamnya ada Masjid, Masjidil Aqsa, ya, yang kita kemarin, saya lupa, udah belum ya, karena saya seminggu ini banyak bercerita tentang Palestina, yang ini merupakan Masjidil Aqsa, ini namanya kota Baldah Al-Qodimah, kota tua Al-Quds, ya, yang di sini ada Masjid Al-Aqsa yang luasnya 14 hektare persegi. Ini adalah Masjid Al-Aqsa, ya, semua yang ada di dalam kotak ini, kotak merah ini adalah Masjid Al-Aqsa. Ada Qubatul Sohroh, ada Masjid Al-Qibli, ada Musola Al-Marwani di bawah tanah, ada Masjid Burok di sini, dan di sini ada Tembok Burok. Jadi, teman-teman, ketika pada tahun, kemarin ya, tanggal 7 Juni, 54 tahun yang lalu, 7 Juni 1967, Israel, ya, setelah mengalahkan tentara Syria, mengalahkan Syria, Jordania, Libanon, bahkan waktu itu, Islam masih sangat lemah, ya, negara-negara itu, pasukan perangnya, itu sudah dikalahkan oleh Israel, bahkan sebelum mereka meninggalkan pelabuhan udara. Jadi, pesawat-pesawat militer itu, punya Jordania, Syria, dan Libanon itu, dihancurkan masih berada di pangkalan militer. Kita lihat betapa lemahnya umat Islam pada waktu itu. Dan mereka berhasil menguasai kota Al-Quds Timur, yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Yang pertama mereka hancurkan apa? Yang pertama mereka hancurkan ini, ya, wilayah ini, yang dijadikan tembok buruk ini, kenapa disebut tembok buruk? Karena disinilah Rasulullah SAW, ketika menjalankan, naik buruk, dan sampai di Masjid Al-Aqsa, dari Masjidil Haram, menambatkan buruknya disini. Maka kita menyebutnya tembok buruk, wall of buruk, atau bahasa Arabnya, ha'ib al-buruk. Yang pertama dihancurkan oleh tentara Israel itu disini. Mereka hancurkan, disini ada namanya perkampungan warga Maroko. Ini semua orang Maroko, yang diberi tanah oleh Salahuddin Al-Ayubi, karena mereka membantu Salahuddin Al-Ayubi dalam membebaskan kota Al-Quds. Jadi ketika mereka menyerang pada tahun 1967, yang mereka lakukan pertama kali adalah menghancurkan perkampungan Maroko ini, dan kemudian mereka mengatakan ini wilayah mereka, dan mereka menjadikan ini sebagai tembok ratapan. Tapi kita dipesan, tidak pernah mengganti istilah tembok buruk dengan tembok ratapan. Dan ketika Rasulullah SAW, bangunan ini semua belum ada. Masih tanah saja. Para ulama Palestina mengatakan, disebut masjid, itu sarannya sebenarnya cuma dua. Ada batas dan arah Qiblat. Maka pada waktu itu pun, belum ada. Jadi seperti kubah ini, di bawah namanya kubah as-sohroh. Atau bahasa Inggrisnya, dome of the rock. Dome itu kubah, rock itu batu besar. Batu besar itu apa? Batu besar itu adalah batu tempat Rasulullah SAW, menumpu kakinya, ketika Allah SWT, memirrojkan beliau dari Majid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bangunannya baru dibangun pertama kali pada tahun 660 Hijriah di zaman Abdul Malik bin Marwan. Dan setelah Rasulullah SAW, Sidratul Muntaha, bertemu dengan para nabi, mendapat perintah sholat ima waktu, maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk melakukan sholat di Masjid Al-Aqsa dan beliau diperintahkan untuk menjadi imam. Lebih dari 124 ribu nabi, lebih dari 300 rasul. Nah, kita dalam perasdewa Islamirot, kita jarang menyebut ini. Kita biasanya cuma disuruh untuk mengaitkan perintah Islamirot dengan sholat. Padahal, kisah Islamirot ini mengawali, mengawali arahan Allah SWT tentang cara, bagaimana cara kita menghadapi Yahudi, menghadapi Bani Israel, dan juga merupakan perdoman bagi kita untuk menghadapi mereka. Ya, dalam surat Al-Isra. Nah, ini kita moga-moga bisa terdengar ya videonya tentang Masjid Al-Aqsa, Qiblat pertama umat Islam, dan satu dari tiga masjid suci. Oh, sebentar ini belum saya nyalakan ini ya, maaf. Saya terima kasih. terima kasih. terima kasih. Masjid Al-Aqsa terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. m2 m2 ومصل al-Aqsa القديm ويقع تحت الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة وتعتبر قبته أحد أهم وأبرز المعالم المعمارية الإسلامية بناها الخليفة عبد الملك بن مروان عام 66 هجرية وانتهى منها عام 72 ومسجد البراق ويقع في الناحية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى وسمي بذلك selamat menikmati 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 ini menikmati selamat menikmati selamat menikmati dunia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebuah tanda selamat menikmati menikmati selamat menikmati ayyul majid selamat menikmati karena waktunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka sehat sehat Sekarang jam 3, 4, 4 Jam 2, 4, 4 disana berarti ya Berarti insya Allah kita lanjutkan ya Kita sampai asar ya Bu Sampai asar Sekarang saya akan bahas tentang Nih Yang agak Yang kontemporer Yang kontemporer Kita lihat dulu Nah ini ingin memberitahu Inilah Adara Relief Internasional Yang mana saya menjadi ketuanya Adara Relief Internasional Berdiri sejak tahun 2008 Tanggal 14 Februari Jadi kalau orang menyebut 14 Februari Valentine's Day Kalau kita menyebutnya Valentine's Day Karena hari lahirnya Adara Relief Internasional Dan Adara Relief Internasional Ini satu-satunya Organisasi perempuan Indonesia Yang khusus memberikan bantuan Untuk anak dan perempuan Palestina Nah kita lihat ada satu kisah Satu sejarah yang Sejarah inilah yang membuat Majid al-Aqsa Dikuasai oleh Israel Yaitu peristiwa naqsa Kapan terjadinya? Terjadinya jatuhnya Majid al-Aqsa ke tangan Israel Itu pada tanggal 7 Juni Kemarin ya Pada tahun 1967 Ini ada video-nya Marikita saksikan bersama-sama Video tentang sejarah Marikita saksikan bersama-sama selamat menikmati دول الاستعمارية اضفاء الشرعية لهذه الهجرات الكثيفة وتقسيم ارض فلسطين بين الفلسطينيين اصحاب الارض الاصليين وبين اليهود الوافدين مثل لجنة بيل لتقسيم فلسطين عام سبعة وثلاثين ومشروع قرار الامم المتحدة واحد ثمانية واحد عام سبعة واربعين واعطت هذه المقترحات اليهود اضعافا مضاعفة مما كانوا يملكونه في فلسطين ولم تنفذ هذه المقترحات في عام 1948 انسحبت بريطانيا من فلسطين واعلن الصهاينة قيام دولة اسرائيل فاندلعت الحرب بين الجيوش العربية التي تريد تحرير فلسطين وبين الصهاينة الذين يريدون ان ينشئوا دولتهم عليها بالقوة وانتهت الحرب بانتصار اليهود الوافدين واحتلالهم لثمانية وسبعين بالمئة من أرض فلسطين واقامة دولة اسرائيل عليها وفي السنة التالية انضمت اسرائيل الى الامم المتحدة كدولة معترف بها عالميا ومن نتائج الحرب تقسيم مدينة القدس فبقي الجزء الشرقي بيد المسلمين واصبح الجزء الغربي بيد الصهاينة وبقي المسجد الاقصى في شرقي القدس بيد المسلمين الى ان جاءت حرب عام 67 في الخامس من حزيران عام 67 شنت اسرائيل حربا على الجزء المتبقي من فلسطين اضافة الى اجزاء من مصر وسوريا والاردن ودمر الكيان الصيوني جزءا كبيرا من العتاد العسكري العربي حيث قام بقصف الطائرات المصرية وهي في مطاراتها خلال ستة ايام احتلت اسرائيل كل فلسطين بل واحتلت مناطق جديدة من الدول العربية المجاورة حتى اصبحت مساحة اسرائيل ثلاثة اضعاف ما كانت عليه فقد احتلت الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرة وادارة القوات الاردنية واحتلت قطاع غزة الذي كان تحت سيطرة وادارة القوات المصرية واحتلت سيناء من مصر واحتلت مرتفعات الجولان من سوريا واحتلت مزارع شبعة من لبنان بل واحتلت اراض اخرى مثل جزيرتي صنافير وتيران ومن نتائج الحرب استشهاد عشرات الالاف ومثلهم من الجرحة وكذلك اسر قرابة الخمسة الاف كما اجبرت الهزيمة اكثر من نصف مليون عربي على الهجرة من دياره ونفج عن الحرب ازدياد عدد النازحين مع بقاء الكثير من الفلسطينيين في ديارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان والمستوطنات عبارة عن وحدات سكنية ومجتمعات يهودية اسرائيلية مقامة على الاراضي المحتلة عام سبعة وستين ومن نتائج الحرب احتلال المسجد الاقصى في شرقي القدس واحكام السيطرة بالكامل على مدينة القدس حيث كثفت اسرائيل بناء المستوطنات فيها حتى تصبح القدس مليئة باليهود وفي عام ثمانين وعام واحد وثمانين اصدرت اسرائيل قوانين تعتبر اراضي الجولان وشرقي القدس جزءا رسميا من دولة اسرائيل مصطلح الاراضي المحتلة مع ان العدو الصهيوني قام باحتلال ثمانية وسبعين بالمائة من فلسطين عام ثمانية واربعين اي انها اراضي محتلة لكن الاعلام والمجتمع الدولي يستخدم مصطلح الاراضي المحتلة ليشير الى الاراضي التي احتلها العدو عام سبعة وستين فنشأ مصطلح الاراضي المحتلة ليدل على هذه المناطق الاربعة الضفة الغربية قطاع غزة اراضي الجولان سيناء الا ان مصر قامت بتوقيع معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني عام تسعة وسبعين فاعترفت مصر بدولة اسمها اسرائيل وبالمقابل اعادت اسرائيل سيناء الى مصر ولكن بشروط مجحفة منقوصة السيادة سمى الاعلام العربي هذه الحرب بنكسة سبعة وستين على امل ان تلحقها نهضة ولكن تبين انها نكبة اخرى فبعد ان كان الحكام العرب يطالبون بتحرير الاراضي التي احتلها العدو عام ثمانية واربعين اصبحوا يفاوضون اسرائيل بالانسحاب من الاراضي التي احتلتها عام سبعة وستين اما مجلس الامن التابع للامم المتحدة فاصدر القرار رقم اثنين اربعة اثنين القاضي من انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة عام سبعة وستين ولم ينفذ القرار حتى يومنا هذا ايا اهيه ya itulah sekilas pada tahun 48 ini belum juga mempunuhi penguasih akuts tapi pada tahun 67 penguasih akuts sampai sekarang walaupun banyak resolusi-resolusi dari PBB yang dilanggar oleh Israel tapi itulah dia memiliki kesombongan yang nyata karena didukung oleh negara-negara besar jadi kita kaum perempuan sebenarnya sudah di perintahkan, telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri Bunda Maryam alaihissalam yaitu pada, masih berada di dalam kurutnya, dalam surat Al-Imron ayat 35 wa'ikola timro'atua imrona rabbi inni nazartula kama fibbatani muharoran patakobal mini inaka antas samil alim ingatlah ketika istri Imron berkata ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu bahwa janin yang ada di dalam kandunganku ini menjadi hamba yang mengabdi maka muharoran disini artinya pembebas, pembebas apa? pembebas, batuk makdis, jadi di dalam sejarah Islam, wanita pertama yang memang diabdikan oleh ibunya, dinazarkan oleh ibunya dan kemudian diluluskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Maryam Bunda Maryam alaihissalam yang lahirnya, besarnya ruku, sujudnya di batuk makdis wafatnya, mendapatkan fitnah juga di batuk makdis, wafatnya di batuk makdis dan kemudian dimakamkan juga di batuk makdis yang kedua adalah hadis dari Maimunah binti Sa'ad yang bertanya kepada Rasulullah minta fatwa kepada Rasulullah ya Rasulullah aftina bilbaytul makdis ya Rasulullah berikan fatwa tentang batuk makdis, maka Rasulullah mengatakan al-ardun mahsyar wa mansyar jadi batuk makdis itu adalah tempat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar itu maksudnya di batuk makdis maka kata Rasulullah fatuhu wa sallu fiha ya datanglah kamu datangilah dan sholatlah disana karena sholat di dalamnya seperti sholat seribu kali di tempat lainnya jadi ada yang mengatakan 500 kali lipat ada yang mengatakan 250 kali lipat bagaimana kok kami tidak bisa kesana ya Rasulullah kata Rasulullah fatuhu di lau zaitan ya kirimkan minyak dengannya yang dengannya lampu bisa menyala jadi saat kita tidak bisa kesana kita tidak bisa menjadi seperti para murabit dan diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah kita memberikan minyak atau memberikan donasi-donasi terbaik kita untuk batuk makdis ya ini tadi kita sudah bahas kita lanjutkan saja ini Majid al-Aqsa ya tadi yang sudah kita bahas juga ibu-ibu nah saya ingin lanjutkan ini yang kemarin yang kemarin viral ya yang kita menjadi tahu oh ternyata Israel itu merebut tanah di merebut rumah di Sejaroh ya dia merebut kalau dilawan nanti tentara ikut-ikut ya menantang mereka ya apa melawan warga Palestina yang rumahnya mau dirampas ini videonya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih yang merupakan pemukim Yahudi yang datang dari Amerika ternyata dia ini adalah pengikut radikalnya Donald Trump yakob you know this is not your house yes but if I go you don't go back so what's the problem what are you yelling at me I didn't do this I didn't do this but it's it's easy to yell at me but I didn't do this you are stealing my house and if I don't steal it someone else is going to steal it no no one no one is allowed to steal it sebentar ya ini baterainya habis this is the home line nah ini yang tadi melawan ya akhirnya ikut bergabung di dalam aksi melawan pencarahan rumah-rumah di Sejarah akhirnya ditangkap namanya Mariam inilah profil perempuan-perempuan what did I do just defending a girl who was being beaten that's why I'm arrested now defending people that are going to be kicked out of their houses how do you feel no I know that you're a human and maybe you have a family you have kids do you want your kids to grow up and to grow all defending the wrong side defending the oppressors this is what you wanted to be when you were young when you were a child to be in the wrong side this is what you wanted jadi ternyata ketika Israel menguasai Al-Quds pada tahun 67 tadi yang saya katakan yang pertama mereka lakukan adalah menghancurkan perkampungan Maroko dan menjadikan tembok buruk sebagai tembok ratapan ya dan mereka menguasai tembok buruk nah yang kedua mereka lakukan adalah mereka menggali terowong menggali fondasi Majidil Aqsa dan membuat terowongan-terowongan dan di bawah terowongan ini dibuat rumah-rumah ibadah bagi orang-orang Yahudi yang disebut dengan sinagog ya kita bayangkan bagaimana ketika fondasi ini digali dan para apa alih sejarah dan terbukti juga bahwa di Majidil Aqsa sekarang terjadi retakan-retakan ya diakibatkan oleh digalinya fondasi Majidil Aqsa dan Yahudisasi lagi yang mereka lakukan mereka menghapuskan bekas-bekas sejarah Islam peradaban Islam dengan salah satunya adalah mengganti nama-nama dengan nama-nama berbahasa Ibrani mereka masih menampilkan tapi ini pelan-pelan akan dihilangkan ya kalau kita Yerusalem Al-Quds mereka kemudian menggantinya dengan Yerusalem ya Ariha itu diganti dengan Jericho ini salah satu upaya mereka dalam melakukan proses Yahudisasi lalu bagaimana Zionis-Zionis juga menistakan Majid Al-Aqsa mereka datang ke Majid dengan memakai sepatu menembaki orang-orang yang sholat menangkapi perempuan anak-anak dan mendorong orang-orang yang sedang sholat bukan hanya di luar pekanan masjid tapi bukan hanya di luar bangunan masjid tapi mereka juga masuk ke dalam ke dalam bangunan masjid ya lalu apa yang mereka lakukan kepada anak-anak anak-anak takut setiap tahun ada 500 sampai 700 anak usia 12 sampai 17 tahun di tawar Israel hanya karena mereka membawa bendera Palestina hanya karena mereka menunjukkan tanda victory atau mereka hanya bertakbir dan mereka ditangkap dan salah satu saya tadi mengatakan wala tahluna ulu wang kabiro salah satu hukum eh mohon maaf mati ya enggak ya enggak di laptop saya kok mati padahal ininya udah saya charge sebentar operasinya sudah sama laptopnya mati jadi kalian jadi kap suaranya salah satu hukum yang dibuat oleh Israel itu adalah kalau PBB itu menetapkan dewasa itu usia 18 tahun Israel juga untuk anak-anak Israel ditetapkan usia dewasa 18 tahun mereka memperlakukan buat anak-anak Palestina itu dewasanya 16 tahun ya jadi anak-anak Palestina yang mereka tangkap itu mereka biarkan sampai mereka usianya 16 tahun dan kemudian mereka berlakukan perlakuan orang dewasa ya sehingga mereka mengatakan kami tidak menangkap anak-anak kami menangkap orang dewasa begitu dan mereka ditangkap itu malam hari diambil diculik dari rumahnya bahkan di tengah jalan bahkan diculik juga di check point dan mereka dijebloskan ke dalam penjualan tanpa didampingi oleh orang-orang dewasa jadi kalau ketentuan PBB itu kalau ada anak kecil yang di interogasi dia tidak boleh diborgol tapi buat anak-anak Palestina diberlakukan Israel mereka diborgol bahkan mendapatkan kekerasan fisik dipaksa mendatangi surat pengakuan dan seterusnya nah kita lihat lalu bagaimana terhadap perempuan Palestina nanti kita akan lihat beberapa contoh perempuan Palestina yang ditangkap di jalan dicek-cek point diculik dari rumahnya sama dan yang paling mereka tipotkan itu ada dua hal yaitu strip searching mereka diinterogasi diinspeksi sampai ditelanjangi bahkan di saat ditelanjangi itu mereka difoto dan sebagainya dan foto-foto itu disebarluaskan di kalangan tentara-tentara Israel juga dengan e-treatment yaitu disusah di pusat interogasi nanti kita lihat beberapa contoh saya sengaja memberikan contoh-contoh yang agak lama untuk menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Israel kejahatan untuk anak dan perempuan yang kita soroti itu sudah berjalan sejak sejak lama kita lihat ada lebih dari 10 ribu wanita palisina di penjara di akus dan tepi barat sejak 1967 lalu pada bulan Maret 2020 ada 43 orang dan juga ada istilah administratif di TNI yaitu tawanan administratif yang mereka ditangkap itu tidak perlu ada tuduhan tidak perlu disidang jadi kalau ditanya kenapa saya ditangkap apa kata tentara Israel kamu itu rahasia negara ini ada surat kamu sebagai administratif detaini nah inilah kezaliman mereka misalnya kita lihat Isra Jabis Isra Jabis ini wanita usia 33 tahun yang mengendarai mobilnya membawa tabung gas untuk membeli gas yang baru buat keluarganya mobilnya ditembak dia kena luka bakar sehingga kehilangan delapan jarinya dan dia dimasukkan ke dalam penjara dan sama sekali tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan kesehatan ini sampai sekarang masih ditawan Isra Jabis sangat terkenal di kalangan aktivis Palestina kemudian juga Jihan Muhammad Kusem juga ibu dari tiga orang anak ditangkap di checkpoint di Kalandia sebelah utara Akuts setelah tentara menembaknya tiga kali dijebloskan ke dalam penjara dan tidak mendapatkan akses kesehatan langsung dijebloskan ke penjara juga Malak Muhammad Sulaiman juga seperti itu di hukum 10 tahun setelah ditembak dan dipukuli dalam keadaan terbaring dan beberapa wanita Palestina dalam keadaan hamil pun dijebloskan ke penjara bahkan ketika saat-saat mereka mau melahirkan itu masih di Borgol nah ini luar biasa ya kejahatan Israel terhadap perempuan-perempuan Palestina tapi ini menjadi menjadi sorotan kita apakah ini menjadi sorotan kita nah ketika mereka juga melakukan sejarong ternyata ini sudah berjalan sejak lama jadi di Al-Quds itu rumah-rumah bisa dihancurkan dan direbut yang pertama apa namanya pengadaan Israel mengeluarkan surat bahwa rumah mereka ilegal padahal rumah itu telah mereka tempati sebelum jauh sebelum Israel berdiri dari ketika mereka datangi dan mengatakan rumahnya ilegal ini juga dilakukan di Sejjaro tentara merasa memiliki hak untuk merebut rumah mereka atau memperlakukan pajak yang sangat tinggi 100 meter persegi pajaknya itu sebesar 10.000 USD atau 150 juta per tahun yang kalau mereka tidak mampu membayar mereka harus menghancurkan rumah itu apakah mereka menghancurkan sendiri atau dihancurkan oleh tentara kalau dihancurkan oleh tentara mereka harus membayar lagi minimal 2.000 dolar untuk apa dihancurkan rumah itu kemudian akan dijadikan sebagai komplek bagi pemukiman ilegal bangsa Yahudi yang telah imigrasi dari berbagai negara di Eropa nah kita lihat sejak tahun 67 sampai akhir 2019 saja ini belum saya update ya ada 1.859 rumah yang dihancurkan penjajah Israel di kota Al-Quds baik dihancurkan mereka sendiri atau dihancurkan oleh tentara Israel jadilah proses -proses Yahudisasi maksudnya apa maksudnya mereka ingin menjadikan kota Al-Quds itu sebagai kota yang hanya milik orang-orang Yahudi saja tidak boleh ada orang beragama lain di situ termasuk saudara-saudara kita orang Nasrani juga ya mereka dilarang untuk beribadah di gereja-gereja yang memang sudah ada sejak lama nah di bulan Januari 2021 kita lihat sudah terjadi banyak sekali kejahatan-kejahatan kemanusiaan ya penembakan yang mengakibatkan para syuhada kemudian penggebegan penistaan ke Majidat Aqsa ada 50 kali dalam satu bulan memukuli orang-orang yang sholat menembaki mereka mengusir mereka karena sholat dan beribadah di Majidat Aqsa itu dianggap suatu kejahatan suatu kriminalitas begitu kemudian melakukan penganiain dan kekerasan oleh siapa? oleh pemukim ilegal dan dibantu di backup oleh tentara Zionis kemudian menggusur menggusur mencabut lebih dari 14.000 pohon zaitun bukan hanya digusur tapi dicabut dengan kendaraan berat ditarik sampai ke akar-akarnya dan kemudian dijadikan sebagai pemukiman ilegal dan membangun 2.600 unit pemukiman ilegal dan ini terus terjadi sejak tahun 67 sampai sekarang kita lihat bagaimana wanita-wanita Al-Quds ini adalah wanita-wanita yang perkasa yang mereka tahu bahwa mereka mewakili kita menjaga Menjil Al-Aqsa sebentar lupa suaranya lagi ya kemudian selamat menikmati selamat menikmati karena lucu ada ustad yang mengatakan kenapa sih orang-orang Palestina itu gak hijrah saja, Nabi aja hijrah masalahnya, kalau mereka hijrah, kalau mereka keluar dari Palestina Majid al-Aqsa akan akan dijajah, semakin dijajah dan dihancurkan oleh mereka dan digantikan dengan Haikal Sulaiman jadi mereka mengatakan, mereka yang akan pergi, kami akan tinggal bahkan ini seorang ibu yang anaknya mati syahid dan kita lihat, Masya Allah sampai ibu mengatakan ambil lagi anak kami ambil lagi anak kami sampai engkau ridho ya Allah Allah dia bilang, ini bukan musibah tapi kabar gembira orang yang mati syahid itu mendapatkan rezeki dari Allah SWT jadi tidak tampak kesedihan dia malah merasa bangga dan bahagia karena anak-anaknya wafat karena menjaga Masyid al-Aqsa nah kita lihat mereka lah para wanita penjaga Al-Aqsa kita bisa menjaga wanita penjaga Al-Aqsa walaupun kita tidak berada di sana yaitu mengirimkan minyak-minyak zaitu untuk menerangi Masyid al-Aqsa nah karena itu kita memiliki kerja-kerja prioritas untuk kota Al-Quds apa saja yang pertama untuk menjaga Masyid al-Aqsa dan situs-situs suci umat Islam karenanya kita memberi dukungan kepada warga Al-Quds dan para murabitin orang yang menjaga Masyid al-Aqsa dan meringankan beban hidup mereka dan memberikan mereka bantuan-bantuan ekonomi juga menjaga identitas sejarah dan kota Al-Quds karena ini untuk melawan proses Yahudisasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi oleh Zionis untuk menghancurkan sejarah-sejarah Islam yang ada di kota Al-Quds menghancurkan Masyid al-Aqsa dan menggantinya dengan ikon agama mereka yaitu Haikal Sulaiman dan juga kita memberikan kepedulian dengan memberikan halako Quran sekolah dan sebagainya wawasan dan budaya generasi muda Al-Quds jadi di kota Yerusalem atau Al-Quds inilah yang kita bantu saudara-saudara kita di sana memberi bantuan untuk warga Al-Quds memberi living cost untuk para murabit karena waktu mereka hampir 24 jam berjaga di Masyid al-Aqsa bertakbir sekedar ramai-ramai untuk sholat bersama baca Quran walaupun itu dilarang dan dilawan oleh tentara Israel atau mereka juga sering juga dengan masak-masak di pekarangan Masyid ini salah satu cara untuk menciarkan memakmurkan Masyid lalu memberikan program halako Quran juga melakukan membantu mendatangkan warga dari wilayah tepi barat untuk masuk ke Al-Aqsa dan memakmurkan Masyid Al-Aqsa juga memberikan bantuan kepada yatim janda warga yang menjadi syuhada di sana juga merenovasi rumah-rumah persejarah yang berada di kota tua jadi program kita jadi Adara itu memberikan bantuan di kota Al-Quds di Gaza di tepi barat dan di di pengungsian dan untuk tiap wilayah itu kita memberikan bantuan yang berbeda-beda sesuai prioritasnya nah ini hari pertama penyerangan di Al-Quds Alhamdulillah Adara sudah memberikan bantuan ini kalau di Gaza kemarin kita lihat ada penyerangan di Gaza selama 11 hari ada 2 ribu orang yang apa 2 ribu serangan udara ada lebih dari 248 orang yang mati syahid lebih dari 1.968 orang terluka dari yang mati syahid itu ada 37 perempuan dan 67 anak 11 diantaranya sedang mengalami sedang menjalani proses trauma healing ya hari pertama terjadi serangan Alhamdulillah Adara telah memberikan bantuan dengan mengirimkan bantuan kesehatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini buat bantuan kesehatan kita ambilnya sudah 9 kali mengirimkan bantuan tapi kami hanya tampilkan 2 saja dan ini buat rumah-rumah yang hancur ada 120 ribu warga Gaza yang kehilangan tempat pindah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman kami menyampaikan bahwa selama 14 tahun Adara berdiri 13 tahun ya tahun 2008 sekarang 2021 kita telah menyeleksi sekarang kita mendapatkan 24 NGO mitra NGO kita yang mereka sebagian besar markasnya ada di Istanbul dan Lebanon jadi kemarin di akhir bulan Syakban saya mendatangi mereka satu persatu berdiskusi dan kita berhasil kita bisa meyakinkan diri kita dengan surat-surat resmi mereka legal paper mereka bahwa mereka ada lembaga-lembaga resmi yang menyalurkan bantuan kepada para keluarga Palestina baik di Gaza di Alkus tepi barat maupun di pengungsian dan Alhamdulillah kita bisa mendapatkan mitra-mitra yang profesional yang sebagian diantara mereka juga sudah bekerja dengan lembaga seperti PBB ini tadi di Turki sekarang di Lebanon jadi kalau saya menempuh perjalanan kemarin 8 hari sampai ke Indonesia saya harus di karantina lagi 5 hari dan kesimpulannya adalah Adara memiliki mitra-mitra terpercaya amanah yang membantu kita di 3 wilayah Palestina Akuts tepi barat dan Gaza juga di luar Palestina yaitu di pengungsian dan setiap wilayah Akuts Gaza pengungsian tepi barat memiliki skala prioritas masing-masing dan kita menyalurkan itu tidak apa yang kita kepingin tapi kita benar-benar meminta mereka mempresentasikan program apa kebutuhan apa yang sangat penting yang sangat darurat salah satu di Akuts itu kecuali untuk tar mimul buyut untuk membangun rumah selain untuk menjaga menjaga al-akso satu lagi adalah kita melakukan terapi bagi anak-anak Akuts yang kecanduan narkoba kenapa mereka kecanduan narkoba karena diberi gratis oleh tentara Israel dan kalau mereka sudah ketagihan mereka datang tentara Israel mengatakan saya kasih lagi tapi kamu bawa teman-teman gitu nah inilah kejahatan-kejahatan Israel yang luar biasa ya kepada saudara-saudara kita nah di ordannya juga kita ngasih bantuan karena kita bicara tentang Palestina kita juga berbicara saudara-saudara kita Palestina yang mengungsi ke negara-negara di luar Palestina sudah sejak peristiwa tahun 1948 dan ditambah lagi dengan peristiwa Naksak pada tahun 1967 inilah kondisi pemukiman mereka di Yordania dan ini kondisi pemukiman mereka di Libanon disini di Camp Burs Al-Barnajir saya sendiri datang disini ada 16.000 warga yang tinggal disini mereka tidak mendapat akses pendidikan dan kesehatan dan ekonomi bahkan ada 80 pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh saudara-saudara kita Palestina disini mereka hanya boleh menjadi buruh kasar bekerja di konveksi atau menjadi cleaning service dan kita lihat disini rumah yang mereka bangun sendiri sejak tahun 1948 akhirnya mereka bisa punya rumah susun sederhana yang mereka bangun sendiri bahkan fasilitas listriknya juga mereka bikin sendiri sama sekali tidak dapat mendapat bantuan dari pemerintah dan listrik yang berselewaran ini ini memakan korban paling tidak lima orang dalam satu tahun karena tersengat listrik nah ini di Jabri Gaza Gaza kita lihat disinilah camp pengungsiannya tetapi mereka pun tetap menjadi sasaran agresi Israel Jabalia yang terbesar kemudian ada Nusyarat Camp dan Khan Yonis ini belum sempat mereka recovery mereka sudah di di apa dihujani lagi dengan peluru-peluru dan roket-roket dari Israel dan ini camp palestina di Suria kalau di Suria mereka hidup berdampingan dengan saudara-saudara dari Suria nah beginilah kehidupan mereka ya Allah dan kita membantu kebanyakan kita membantu saudara-saudara kita di pengungsian ini penyaluran langsung kita datang ke sana karena waktunya biasanya pembagian daging kurban daging kurban dan mendistribusikan bantuan musim dingin ini biasanya kita ke situ dan satu lagi yang biasanya kita memberikan bantuan itu adalah ke Gaza secara langsung insya Allah saya sedang mengurus keberangkatan saya dengan beberapa tim NGO kemanusiaan dari Indonesia untuk mengirim bantuan ke Gaza doakan visanya cepat keluar insya Allah nah satu lagi ibu-ibu nanti sore ini legalitas adara Alhamdulillah kita semua sudah legal kita sudah mendapat surat surat izin terutama di Jakarta kita sudah boleh mengumpulkan surat mengumpulkan pengumpulan izin dan barang di tingkat DKI dan tingkat Indonesia kemensos kita sudah memasukkan ini sudah cukup lama prosesnya kita tinggal nunggu keluarnya saja tetapi menurut link kita di sana kita sudah boleh memungut uang dan barang dari masyarakat jadi kalau ada suara-suara adara itu legal atau tidak ini yang bisa kita sampaikan bahwa insya Allah kita sudah legal kita sudah bayar pajak kita juga bahkan sudah di audit oleh kantor akuntan publik Alhamdulillah nah ini jangan lupa nanti malam jam 7 malam Indonesia berarti di Hong Kong jam 8 malam ikuti Instagram Adara Relief Internasional kami akan melakukan live konvoy distribusi bantuan adara untuk saudara-saudara kita di Gaza ini saya lihatkan saya perlihatkan ininya apa namanya oke sebentar ya saya lihatin flyernya ya ini maka mohon nanti saya kirim ke kemana ke kontak personnya ya mohon ini disebarluaskan bagi orang-orang yang ingin tahu apakah adara memberikan bantuan dan insya Allah ini bantuan yang yang kita berikan nanti malam kita sudah memberikan bantuan yang banyak ya tapi insya Allah hari ini kita akan live di dalamnya akan ada anggota parlemen Gaza kemudian mitra kita dari Hayat YOLU NGO mitra kita dan insya Allah saya juga akan hadir untuk mengiringi konvoy bantuan Indonesia untuk Gaza ya insya Allah mohon doa semuanya berjalan dengan dengan baik demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dulu saja sampai terkagum-kagum sih sebenarnya antara kagum atau apa ini saya dari teman-teman ada yang ingin bertanya waktu kita tinggal 4 menit ya waktu kita tinggal 5 menit lagi setengah setengah 4 insya Allah saya siap-siap sholat jam 4 saya ada acara lagi silahkan kalau ada mau pertanyaan itu kayaknya Uni Imed mau nanya kayaknya kayaknya serius Bu Imed maju Waalaikumsalam Warahmatullahi deketin nih Uni kurang deket kayaknya kurang deket oke sip sip tadi kan ada video Ibu yang begitu masih tinggi sekali gitu ya Masya Allah tapi ada gak sih di rasa fisik itu mereka yang kena mental sudah berpuluh-puluh tahun nih gitu kita aja ngeliat aja tuh antara gemes geram pengen ngapain gitu apalagi mereka yang ngalamin itu pertanyaan pertama yang kedua ada gak survei mengatakan bahwa banyak yang meninggalkan Islam karena itu orang-orang Palestina yang itu menjauh dari Islam karena merasa kok pertanyaan saya jawab yang nomor dua dulu karena yang paling gampang Alhamdulillah gak ada inilah keberkahan bumi Syam keberkahan orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan memang kekalahan mereka di yang lalu-lalu itu justru menjadi semangat bagi para ulama ya untuk mengembalikan rakyat Palestina ke masjid-masjid ya dan ini salah satu yang kita bantu juga bukan hanya memberikan bantuan fisik tapi juga kita memberikan hafalah buat para penghafal Quran buat musrifah penghafal Quran yang kedua ada gak yang trauma ada yang trauma itu ada ya dan ini kita juga memberikan bantuan trauma healing buat para perempuan dan para anak di Gaza terutama di Akuts tetapi tentu kami tidak mau hanya menyebar berita-berita duka jadi kami ingin menunjukkan bahwa perjuangan Palestina ini yang kita angkat adalah pokok-pokok yang semangat dan terus mengorbankan semangat untuk terus membebas Palestina ya trauma misalnya trauma di Gaza itu ada 4 dari 10 anak yang mengalami trauma ngompol bangun malam hari menangis teriak-teriak ya dan karena kenapa karena tiba-tiba dia bangun atau malam-malam lagi tidur dengar suara ledakan lihat rumahnya hancur atau lagi main sama temannya temannya ditembak ya nah ini merupakan sisi lain tentu ya makanya kita juga ada program trauma healing juga Bumet ya kita punya trauma healing nah salah satu trauma healing itu kecuali kita memberikan bantuan ya untuk proses trauma healing per tahun kita juga memberi bantuan kepada anak-anak ini ya mendapatkan peluang yang baik untuk menyembuhkan trauma salah satunya dengan program-program keagamaan ya atau anak-anak Gaza itu kalaupun mereka tidak tidak trauma secara psikis 11% anak Gaza itu mengalami gangguan telinga jadi kita juga membantu earring aid bahkan kita punya program membantu halako halako al-quran untuk anak-anak tunarungu yang dia yang dia tuli itu bukan sejak lahir tapi karena terlalu banyak mendengarkan jadi betul itu kata Ibu Mek ada yang trauma bayangkan kalau kita punya anak umur 14 tahun kita tahu Gaza itu di blokade sejak tahun 2006 ya tetapi Israel merasa memang sulit sekali ya untuk melawan rakyat Gaza karena rakyat Gaza ini sejak 1987 itu dihidupkan halako-halako al-quran halako-halako keagamaan di Mejid-Mejid sehingga orang-orang yang tidak militer pun itu mau berjuang untuk melawan Zionis lalu kemudian pada tahun 2006 terjadi pemilu ya ada partai yang namanya Hamas menang lalu semakin kuat perlawanan rakyat Gaza akhirnya Zionis mundur teratur dari Hamas dari Gaza meninggalkan Gaza memberikan kemerdekaannya kepada Gaza tapi Gaza harus membayar dengan di blokade sehingga tidak memiliki akses ke luar negeri nah sejak itulah terjadi agresi-agresi tentu saja trauma-trauma itu banyak yang terjadi sehingga salah satu concern jadi saya nanti insyaallah salah satu amanah yang diminta oleh saya itu adalah kita akan mendatangi juga anak-anak yang trauma yang saat ini dijaga oleh NGO Mitra Adara sedang mengalami trauma healing begitu terima kasih banyak atas pertanyaannya yang bagus banget baik saya rasa cukup dulu hari ini oke kita mulai lagi insyaallah terima kasih banyak ya teman-teman ibu-ibu semua moga-moga saya sampaikan membuka hati kita dan menambah semangat kita ya jadi saya ada closing statement closing statement saya adalah membantu Palestina itu bukan hanya bukan membantu orang miskin bukan membantu orang cacat bukan membantu yatim bukan membantu janda tetapi membantu Palestina sesungguhnya kita membantu menguatkan suatu bangsa mengokokkan suatu bangsa yang bangsa itu tahu dia mendapatkan amanah mewakili umat Islam 1,5 miliar umat Islam menjaga masjid Al-Aqsa dan kita semua insyaallah akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah kita lakukan untuk menjaga masjid Al-Aqsa Wallahu'ala bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi